selamat siang menjelang sore salam sejahtera untuk kita semua hari ini kembali saya berada di salah satu lokasi instalasi kebun benih di Kabupaten Baru Apensi Sulawesi Selatan jadi lokasi penangkaran instalasi kebun benih ini memang mengembangkan beberapa paritas di musim rendingan kali ini ada 6 paritas yang dikembangkan salah satunya adalah Ciliun jadi di depan saya ini adalah salah satu paritas Ciliung khususnya di daerah Baru memang orang menggemari paritas Ciliung ini di samping memang potensi hasil yang cukup lumayan saya akan memberikan informasi tentang paritas Ciliung dan kali ini yang berada di salah satu instalasi kebun benih ke Jampul Kabupaten Baru jadi paritas Ciliung ini adalah salah satu jenis paritas yang memang cukup lama juga digeluti oleh masyarakat pada umumnya jadi berdasarkan deskripsi paritas Ciliung ini ini memang umurnya itu kisaran 117 sampai 121 hari setelah sebarnya ada pun ketinggian tanaman dari paritas Ciliung ini itu antara 114 sampai 124 cm dan sedangkan potensi yang bisa dicapai oleh paritas Ciliung ini mencapai 6 tom lebih sedangkan sedangkan produktivitas daripada paritas Ciliung ini itu bisa mencapai 4,8 ton per hektare inilah tampilan dari paritas Ciliung memang bulir daripada paritas Ciliung ini memang tergolong kecil seperti inilah namun kalau di daerah Kabupaten Baru khususnya di musim rendengan hampir rata-rata menanam paritas Ciliung di di yang berada di lokasi instalasi kebun benih jambu kebun tembaru ini tidak lama lagi akan dipanen jadi ini ada jadi ini ada pitakan pitakan dari Ciliung juga namun namun waktunya waktu itu hamburnya memang tidak sama yang ini 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 salam sejahtera untuk kita semua yang